Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Chef Matthew. Hari ini kita akan buat mie goreng, smoked beef bacon, sliced onion, sama sliced chili, grated garlic, dan grated ginger, mie telur, kecap asin, ini wortel, udah dipotong ukuran korek api, atau julienne, kecap manis, daun pokcoy, ini batang pokcoy udah direbus 1 menit, dipotong seukuran korek api, lalu ada slice daun bawang. Setelah smoked beef baconnya cukup panas, sebelum coklat kita masukkan dulu slice onion dan slice sliced chili. Garam, cuma untuk bumbuin smoked beef baconnya sama bumbuin onionnya. Supaya karakternya lebih keluar lagi. Belum panas, kasih garlic, dan ginger. Ini karena bawang butihnya grated, jadi apinya nggak boleh panas. Tadi woknya sempat aku matikan sebentar, supaya garlicnya nggak langsung gosong, kalau gosong pahit. Saya cuma mau golden brown, matikan lagi. Air. Saya cuma mau pakai air untuk menge-glaze bagian bawah fatten woknya. Ini ada rasa dari smoked beef bacon, ada rasa dari onion, rasa dari bawang putih sama jahenya. Biar seperti ini. Ini kita akan biarkan sausnya bentuk dulu. Jadi ini kita nunggu airnya menidih. coklat kacang, gimana menge-glaze bagian jahen, jiu-jitsu, masukkan di dalam split miyak, sedikit keruk. Sausnya udah begini kita kasih ke capasih Cap manis Clean as you go guys, tetap bersih di dapur Kalo kita lihat kecap asin yang namanya udah kecampur, udah diledih Kita masukkan ini Sebelum bener-bener kering Kita kasih daun bok choy Mau aduk-aduk terus Kita mau mastikin sausnya ngecoat setiap bagian dari minyak Ngecoat, nempel dikit di daun-daunnya, di sayurannya Dan yang pasti kita mau mastikin bahwa gak ada satupun bahan-bahan yang gosok di bawah Udah nyampur seperti ini, kita kasih wortel Ini wortel sayur, saya lebih milih ke arah isi satu Ada serat, ada vitamin Dua warna sih, jadi gak bosen Gak cuma mie Sama daging aja, ada hijaunya Ada coklatnya Ada orangenya Orangenya Sebelum selesai Daun bawang, saya akan bagi jadi dua Satu saat ikut saute Ikut ditumis Karena satu ikut ditumis Ada yang agak layu dikit, agak soften dikit Kalau soften dikit Keluar manisnya Tapi gak begitu crunchy Jadi kita mau ada sedikit variasi tekstur dari daun bawangnya Sudah cukup, aku matiin Kalau diperlambati lebih lama lagi Ini nanti akan mulai gosong Ini liat, agak mulai kering disini sausnya Akan kita plati Semua ini mie gorengnya udah jadi Menurut saya yang membuat mie goreng enak adalah Jika sausnya rata Di setiap layu minyak Lalu, saya suka ada kombinasi Ketekstur Dan warna Ada aneer yang agak transverse Dan merahnya cabai Ada orangenya wortel Hijaunya sayuran Ada warna daging Jadi Dengan coba makan Saya memang Pak Bidu suka pedas Jadi Tadi kita pakai teropong satu Pakai jahe Kira-kira satu ruas jari Jadi saya ngetambahin merica sama sekali Tapi kalau kalian menurut kalian suka pedas Jangan tambahin cabainya dulu Jangan tambahin jahe nya dulu Coba kalian tambahin merica Karena akan memberikan Sumber rasa pedas baru Jadi kayak variasi rasa pedasnya Ada tambahnya nih Terus Kalau kalian yang suka Lebih banyak daging Bisa tambahin daging ayam Bisa tambahin Kalau ada yang mau pakai bakso juga gak apa-apa Intinya sama Dagingnya dimasak duluan Supaya matang duluan Agak browning sedikit No color no flavor Kata-kata MC Terus baru masukin Tambahin-tambahinnya Kalian bisa pakai bijan Minyak bijan di akhir Terima kasih Jangan lupa Menara-san Jangan lupa Jangan lupa Sub indo Dan Kayak Yang-san Ketika selamat menikmati selamat menikmati